Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Mama Rara Vlog nah ini adalah channel kedua dari Mama Rara ya nah Mama Rara ini tinggal di BTN atau KPR Subsidi jadi di rumah ukuran 6x6 jadi tipe 36 gitu ya jadi BTN nya ini masih kosong gitu ini di bagian ruang tamu masih kosong tapi untuk tempat bermainnya Rara dulu sementara gak apa-apa ya ini masih berantakan karena ini aku baru pulang dari rumah mbahnya Rara nah terus kita masuk ke dalam nah disini langsung disambut dapur darurat jadi berantakan banget ini memang karena aku baru pulang jadi belum sempat beres-beres di video ini atau di channel ini aku mau kasih tentang kegiatan aku sehari-hari gitu ya jadi nanti antara apa mainnya Rara terus kegiatan kegiatan aku sehari-hari nah ini toiletnya disini masih ini ya sederhana banget nah itu sampai chatnya sudah hilang gitu aku disini itu udah cukup lama cukup lama sekitar 2 tahun lebih ya kayaknya tuh masih cucianku juga banyak banget dan nanti ikuti terus kegiatan aku tentang keseharian aku ngapain aja di rumah jadi pas aku masak apa aja di rumah gitu ya nah nanti aku bakalan kasih tentang budgeting juga jadi gak ada salahnya teman-teman support channelnya mamahara vlog ini jadi supaya aku makin semangat bikin videonya jadi supaya bisa menginspirasi teman-teman semua nah ini kamar utamanya jadi masih berantakan banget karena memang baru datang gitu ya nah ini mudah-mudahan nanti kegiatan aku bersih-bersih di rumah bisa menginspirasi mudah-mudahan di rumah ya terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya terima kasih nah bunda di vlog pertama aku ini ini pertama kalinya aku bikin vlog gitu ya nah ini aku mau beresin kamar utama dulu karena memang kamarnya berantakan banget ya ditinggal gitu kemarin belum sempat diberesin dan sekarang kita beresin dulu kita ganti sarung bantalnya gitu-gitu ya nah ini beresin mainannya rara karena mainannya itu mobilan semua itu berantakan kemana-mana gitu nah jadi ini aku kumpulin jadi satu nanti di tempat bermainnya dia di ruang tengah ya nah ini adalah video pertama aku jadi mohon maaf kalau semisal ya videonya kurang ini ya kurang berkenan gitu karena memang lagi belajar untuk membikin video vlog itu dan semoga bunda di rumah juga suka dengan videonya mamahara vlog ini karena baru pertama kali jadi mohon dukungannya dan mohon like-nya gitu ya ataupun bisa share ke teman-teman bunda yang lainnya supaya bisa menginspirasi untuk bersih-bersih kayak aku gini ya tuh ini aku ganti sarung bantalnya biar sama gitu jadi yang ini juga udah lama dipakai rara jadi sekitar seminggu gitu terus aku ganti jadi nanti di video ini aku cuman bersih-bersih kamar nyapu nyapu dan juga nanti bersih-bersih tempat bermainnya rara di ruang tengah jadi nih bun aku juga mau sedikit cerita aku ini menikah dengan suamiku di tahun 2018 november gitu ya nah kita itu mulai beli rumah ini KPR ini di Desember 2018 tapi bisa ditempatin di awal Maret gitu dan juga memang ini memang kosong momplong awal-awalnya itu memang kita benar-benar sama suami itu benar-benar mulai dari nol semuanya gitu dulu aku kerja di tempat klinik gitu di bidan tapi karena pas Maret itu aku hamil rara jadi berhenti gitu ya pada saat usia kehamilan 7 bulan jadi aku mengundurkan diri keluar dari kerjaan dan mulai membuat youtube itu sekitar waktu kapan ya mulai mpacnya rara jadi itu di channel mamah rara channel aku yang satunya nah itu memang kenapa kok aku mau nge youtube ini karena memang di rumah itu kan gak ada kegiatan gitu daripada aku gak kerja di luar jadi aku mau buat konten aja gitu jadi buat video mengisi waktu ruang jadi bosen gitu ya di rumah cuman ngurusin rara ngurusin rumah jadi gak ada salahnya aku buat konten tapi bukan konten yang ini yang ini adalah video yang terbaru gitu ya atau channel terbaru nah channel yang pertama itu channel mamah rara disitu ada mpac dan juga tentang konsultasi kesehatan gitu jadi pendidikan kesehatan ataupun tentang apa namanya senam-senam gitu juga ada disitu silahkan yang kepo-kepo dengan channelnya mamah rara silahkan boleh lihat ya dan mohon maaf ini malah jadi cerita-cerita jadi supaya kita semakin dekat semakin kenal gitu ya bun gak ada salahnya nah ini aku bersihin tempat mainannya rara ini ada prosotan ada kolam ada bola dan segala macemnya itu berserakan kemana-mana karena kenapa aku membelikan kayak gini juga ataupun ya menurut orang tua itu boros banget gitu ya karena memanjakan anak untuk membeli mainan dan segala macem karena di rumah ini aku cuman berdua sama rara jadi boring banget kalau misalkan memang gak ada mainan gitu jadi makanya aku belikan mainan buat rara itu supaya gak bosen di rumah jadi biar bisa mainan berdua gitu sama rara kan kebetulan lagi covid gitu ya marak-maraknya dimana-mana pada kena dan melunjaknya covid itu kan pada waktu itu jadi gak bisa keluar-keluar jadi memang harus beli mainan gitu-gitu nah rara itu sukanya mobilan gitu bun jadi setiap pergi itu pasti minta mainannya mobilan gitu ya mau gimana lagi anaknya mau mobilan dikasih boneka juga bonekanya nganggur gitu jadi yaudahlah yang ada beli mobilan tapi dia kalau sudah beli mainan satu itu yaudah gitu gak dibuat mainan lagi gitu makanya aku juga bingung sama rara itu mainannya sampai satu tas kayak gitu aduh rara gitu mainannya kalau dia kalau udah mainan itu udah dihambur kemana-mana tapi ini karena kita habis dari pulang rumah mbahnya makanya gak begitu berserahkan mainannya ini aku mulai nyapu-nyapu dan ya mohon maaf ya bun kalau misalkan videonya kurang berkenan gitu karena ini baru pertama kalinya gitu dan mohon maaf gitu apabila memang penampakan atau penampilan rumah BTN-nya itu masih kosong dan gak ada estetik-estetiknya sama sekali karena kenapa karena aku gak mau ngedekor ngedekor dulu karena memang rara itu masih suka nyoret-nyoret dinding jadi kalau ngeliat dinding rumah aku itu udah penuh coretan semua gitu karyanya rara jadi memang sengaja aku gak beli sofa gak beli dan segala macemnya karena takut dia nanti naik-naik sofa dan segala macem karena dia memang lagi aktif-aktifnya untuk manjat-manjat nah jadi sekalian juga ya maksudnya kalau misalkan untuk beli-beli barang-barang itu kan eman-eman dulu gitu karena lagi fase menabung untuk bangun dapur jadi mohon doanya ya bun semoga segera bisa tercapai keinginannya untuk membangun dapur di belakang gitu nah mungkin cukup sekian video pertama aku kali ini nah semoga bisa ini ya bisa dinikmati oleh bunda-bunda di rumah jadi untuk sekedar hiburan aja gitu dan mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih